Nah kali ini kita bahas bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia versi restoran Kalau kita ke restoran, makan nasi goreng, terus kita mau makan pakai telur Ada dua jenis telur yang ada di Malaysia dan di Indonesia Tapi bedanya kalau di Indonesia kita bilangnya telur mata sapi Tapi kalau di Malaysia namanya telur mata kerbau atau simply you can say telur mata Kalau telur dadar di Malaysia namanya telur goreng So you just need to say telur goreng Terus macam-macam teh Kalau di Indonesia kita mintanya teh manis Tapi kalau di Malaysia kita bilangnya TO Karena kalau kamu bilang teh, mereka akan ngasih teh yang udah dicampur susu biasanya Jadi TO artinya teh manis Nah kalau misalnya di Malaysia buat tehnya itu suka klep Ya suka klep, suka very thick So kita boleh bilang TO nipis Jadi dia light tea Jadi dia lebih ringan tehnya Jadi kalau es teh manis namanya TO ice Kalau di Indonesia es teh manis disingkat jadi mandi, manis, dingin Bang mandinya satu kalau di Indonesia Ikan teri di Malaysia kita menyebutnya ikan bilis Kalau ke Kentucky mau minta bagian sayap Kita bukan bilang sayap, kita mintanya kepak So sayap means kepak Kalau gulai, gulai tahu, gulai ikan Mereka biasanya memang mereka bisa bilang gulai juga Cuman ada juga yang menyebutkannya dengan masak lemak Masak lemak artinya masak dengan santan Jadi ya mungkin sejenis gulai gitu dibilang masak lemak Jadi ikan masak lemak So means gulai ikan Jadi kalau tumis-tumisan bening-bening gitu Mereka bilangnya sayur masa air Kalau kita bilang sayur bening mereka bilangnya sayur masa air Terus kalau di restoran kamu mau meminta piring tambahan Kamu bilangnya pinggan So piring di Malaysia bilangnya pinggan Terus kalau sendok di Malaysia disebutkan sebagai sudu Oke, so next time kalau kamu ke restoran Udah tahu istilah-istilah di Malaysia Oke